Selamat datang di Yonki Show! Selamat datang kembali. Abang! Gimana? Gimana? Sehat-sehat bang? Tunggu ben lo pake baju coklat. Muka kok berseri? Oh coklat aja ini ya. Kerahnya diwenerin dulu dong kerahnya. Oke mantap. Gimana? Gimana? Gimana hidup bang? Ya so must go on lah. Live must go on, show must go on. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk hidup. Jangan serakah. Tidak boleh, semua itu ada porsinya. Nanti kalau misalnya serakah, di-stop semua loh. Malah kita gak bisa ngapa-ngapain. Iya itu fenomena apalagi festival dari kasih kebebasan, kebablasan. Tapi tetap Yonki Show jalan. Tentunya dengan amanah-amanah dan faedah-faedah yang tidak melanggar ketentuan dong bang. Tentunya. Iya dong. Tetap aja kita nyantai. Tapi tetap aja kita jaga diri. Biar supaya tetap jalan. Biar kita tetap bisa ketemu netizen-netizen ini. Betul, betul. Kalau ntar misalnya gak boleh ketemu gimana? Kan kita sedih ya bang ya. Iya betul. Nah terus untuk episode kali ini, lo ngapain? Hari ini gue mengundang om saya. Oh siapa tuh? Saya kenal om ini nanti kita cross check ya. Tapi seingatan saya 2010, 2011 kah? Ya mungkin. Tapi om ini unik deh bang deh. Dia dibilang musisi iya, tapi alatnya fenomenal. Dibilang penyanyi suaranya bagus banget. Menarik, menarik. Yaudah, kita sambut aja langsung bang ya. Di studio kali ini, di MW Studio. Bersama juga keyboard kesayangan gue, Dexibel. Kita mengundang dan menyambut salah satu musisi fenomena di Indonesia. Please welcome. Franz Rumbino. Kalau kalian ingat tadi ada Franz Rumbino. Ininya kita bahas nanti. Iya, 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 iya. Om Franz. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah untuk mencairkan suasana ini, om, lebih enak dipanggil om kakak. Mana? Lebih familiar? Sama aja. Pokoknya terserah lah. Mau panggil om kakak. Kakak kakak. Kakak. Yang penting, puji Tuhan lancar. Lancar. Sehat ya om ya? Sehat ya om ya? Harus sehat. Gimana om Franz kehidupan? Ya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Baik-baik saja. Amin. Baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Gimana melewati pandemi om Franz? Ya. Puji Tuhan. Wah ini dia nih. Wah ada cerita seru yang gue gak tau kayaknya nih. Wah iya iya iya. Kita korban bersama ya om ya? Kita korban bersama. Puji Tuhan sampai saat ini bisa. Tapi toh masih hidup kan bang? Iya. Mantap. Masih bisa bikin Yonkisyo bareng gue. Biarpun hari ini identitas lu gak mau tau ya orang ya? Kita udah ngelewatin itulah ya om ya? Siap. Barang-barang kita disentuh. Namanya om Franz Rumbino. Ini apa ini om? Franz? Iya. Rumbino. Coba keluarkan satu buah alat musik yang tak lazim itu. Silahkan. Eh ada di mana? Itu dia senjata. Kamera coba zoom. Apa itu? Wih. Apa itu? Sisir. Sisir. Sisir dan plastik. Gimana ceritanya sampai om mendapat predikat sisir itu gimana om? Awal mulanya gimana om? Iya ceritanya cukup panjang. Gak apa-apa om ini acara kita kok nih om? Cukup panjang. Jadi sebenarnya sebelum jadi sisir dan plastik itu awalnya tiup-tiup daun. Hah? Daun. Daun apa om? Daun pokoknya daun apa aja lah. Daun kelon. Kalau di Papua bilang omong deso itu kan ya mainannya ya kok yang ngono-ngono itu lah. Jadi cowok ya. Jadi cowok. Jadi tiup daun sama kulit kerang lah awalnya itu. Tapi dengan berjalannya waktu. Terus berubah jadi tiup sisir dan plastik itu. Ya kejadiannya di Jayapura lah. Gimana tuh om kejadiannya? Jadi di Jayapura dulu kan ada namanya Porda. Pekan olahraga daerah. Jadi saya orang biak migran ke Jayapura. Terus saya karena dulu hobi sepak bola. Jadi setiap kali ada Porda di Jayapura. Semua kabupaten-kabupaten datang ke Jayapura. Dan namanya saya orang biak. Selalu kasih semangat fans untuk kesebelasan dari biak. Namanya PSBS. PSBS. Persatuan sepak bola? Persatuan sepak bola biak dan sekitarnya. Wah keren. Jadi orang-orang biak yang migran ke Jayapura. Kasih semangat untuk PSBS biak. Dan tidak sengaja saya bawa sisir dari ibu almarhum. Dulu kan ada yang sisir yang gede itu kan. Dan kantong kresek warna hitam. Bawa lah saya latih. Dan waktu itu belum jadi melodi seperti sekarang ini. Pokoknya ada bunyi suara lah. Wah ini bisa nih. Langsung saya bawa dan jadi penyemangat untuk kesebelasan PSBS biak. Di Stadion Mandala namanya. Mandala. Stadion sepak bola Mandala. Di Jayapura tuh om ya? Di Jayapura. Oke. Jadi waktu itu belum jadi melodi seperti sekarang. Waktu itu. Ya kayak begitu lah. Bell-bell-bell. Ya kayak begitu lah. Akhirnya berubah jadi sisir dan plastik. Dan waktu itu ya suka hobi olahraga. Tapi senang nyanyi juga. Jadi senang sekolah minggu kalau nyanyi. Terus bisa menjadi nada dan sebuah alat musik gimana tuh om? Nada dan melodi seperti sekarang ini saya belajar sendiri. Secara otodidak. Dapatnya nada tuh gimana? Pertama kan dapet nada. Ini kan gak ada fret atau apanya gitu. Ini sisir biasa kan? Sisir biasa. Anak yang punya sisir kan? Oh tidak ada. Oh iya kalau ada. Sekarang udah jarang ya. Sekarang ya. Om rambut kita gak perlu sisir om kenyom. Ngapain? Nah cuman yang sebenarnya dari pertanyaan itu bukan itu yong. Yang jadi pertanyaannya kenapa sarananya itu sisir? Kenapa yang diberikan disitu kan bisa aja stick? Bisa aja apa? Bisa aja apa? Kenapa om memilih sisir dan plastik? Apa penyebabnya? Jadi itu kan peristuanya tidak sengaja yang saya bilang ketika pergi nonton bola. Terus bawa sisir ibu saya dengan kantong kresek warna hitam. Ketika ada suara untuk yeryel itu. Dari situ saya ada semangat untuk ini kayaknya saya mesti lanjutkan ini. Terus om coba gitu aja ya? Coba-coba gitu aja. Maaf. Kalau boleh tau om. Waktu jadi penyemangat di Jayapura itu gimana bunyinya om? Asal muasalnya. Bel roti, bel roti. Itu sudah. Bukan kayak yang di stadion itu trompet-trompet gitu ya? Oh ya ya ya. Terus bisa berlanjut ke nada gimana om? Ada nadanya? Ada nada karena jiwa seni juga tinggi. Saya pikir ah ini bisa juga nih kalau di sekolah minggu nyanyi. Baru saya hajar juga dengan ini. Jadi om guru sekolah minggu dulu? Bukan. Kalau sekolah minggu siapa yang mau nyanyi selalu angkat tangan. Pokoknya rajin sekolah minggu dan rajin menyanyi juga. Tapi saya setiap kali habis nyanyi. Umur berapa tuh om? Umur-umur 10 tahun, 11 tahun. Berarti emang alam bang ya? Sense of musicnya tuh memang alam banget gitu ya? Terus kalau darah seninya itu dari papa mama ada om? Dari mama almarhum. Beliau punya mama ya. Kalau beliau itu termasuk penyanyi pertama, penyanyi wanita pertama Papua. Itu almarhum ibu. Oh penyanyi pertama. Boleh tahu namanya om? Kalau namanya si Carolina Rumbino. Tapi sering dipanggil Mama Cori Rumbino. Itu penyanyi wanita pertama Papua. Dan dulu suka ikut bintang radio. Mama waktu itu umur 12 tahun sudah ikut bintang radio. Jadi suasana di rumah itu emang musiknya kental juga kali ya? Iya. Keluarga besar dari mama dan om-om semua. Tapi rata-rata om-om semua itu guru semua. Tapi mereka punya jiwa seni juga kental sekali. Oke, mantap. Nah kalau yang pada saat om kecil, om Frans kecil itu mama lagi di rumah gitu. Iya. Influence lagu-lagu apa yang om dengerin? Maksudnya dari mama? Mama biasanya dengerin di rumah itu lagu-lagu kayak apa yang om sepuluh dengerin? Kalau mama sih sering dipanggil dulu ada penyanyi senior dibilang Shirley Bassey Indonesia lah. Shirley Bassey? Shirley Bassey-nya Indonesia gitu. Oh gitu. Itu mungkin kita belum lahir banget ya? Belum, itu penyanyi tahun 60-an kali. Oh 60-an. Oh iya jauh banget. Nanti mungkin dicek Shirley Bassey. Shirley Bassey. Shirley Bassey-nya Indonesia itu mama. Om, ingat gak? Kan tadi kan ngomong masa kecil. Om yang di belakang itu. Siap. Masa kecil om Frans memainkan lagu pertama yang tadi sisir jadi nada itu lagu apa om? Kebanyakan lagu-lagu sekolah minggu. Contohnya, mainin langsung om. Aduh lagu sekolah minggu. Langsung aja mainin nanti kita sedikit. Tapi tahun kini masih ingat lagu sekolah minggu apa. Apa ini ya? Lagu sekolah minggu apa. Coba om, kalau disisir gimana bunyi om? Bang, itu mewakili ada loyuri katanya loh. Coba om, sekali lagi om? Boleh, boleh. Coba sekali lagi, sekali lagi. Boleh, boleh. Gila. Boleh, boleh, boleh. Terus om mulai, setelah om mulai coba-coba, terus om kembangkan sendiri ya? Siap, saya kembangkan sendiri tapi sempat hilang karena itu kan tahun 80-an. Tapi belum, setelah itu hilang lagi karena saya kehidupan pindah-pindah. Tahun 85 saya pindah ke Blitar, Jawa Timur. Oh, pantesan bisa memindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta lagi. Setelah itu kembali ke Jayapura lagi. Ya pokoknya hidup ini banyak pindah-pindah lah. Iya, iya. Artinya kehidupan seperti itu. Iya, iya. Pindah-pindah. Akhirnya 88 saya SMA di Jayapura, terus 89 saya SMA di Malang. Wow. Lulus 91 ke Jakarta. Mau kuliah-kuliah tapi kuliah 94. Enggak lulus-lulus sampai sekarang. Saya angkatan pertama visipol di Uki. Tapi sampai sekarang tidak lulus-lulus. Oh, di Uki ya? Jadi bisa dicek visipol Uki angkatan pertama itu tahun berapa? Tahun 94. Terdaftar itu ya? Franz Rumbino. Belum ada sisirnya tuh? Belum. Nah, itu pertanyaannya tuh. Itu predikat sisirnya itu mulai kapan Om? Dengan berjalannya waktu, saya akhirnya mulai begitu orang panggil Franz Sisir itu tahun 2003. Di acara apa Om? Mulai diajak pelayanan sama almarhum Om Melki Guslau. Oh. Beliau guru saya juga. Oh, papanya Meli. Iya. Jadi beliau itu kan ada lihat saya punya potensi dan waktu itu mulai ajak-ajak saya pelayanan. Ayo, mungkin dia lihat, mungkin ada potensi juga untuk pelayanan. Saya mulai terlibat tahun 2003 itu. Waktu itu kan ada di, suka diajak di Supit Ministri. Oh. Dari situ saya masih ingat, dari situlah saya mulai bersaksi dan dari situ pakai Franz Sisir. Oh, predikat Franz Sisir. Mulai itu dari 2003 kayaknya. 2003. Dari dunia pelayanan ya. Iya. Masuk dunia profesional musisi, maksudnya sebagai musisi, oke ini Sisir ini jadi alat ekonomi gue nih. Maksudnya jadi alat gue untuk berkarya, cari nafkah. Itu kapan Om? Om Franz mulai memutuskan, oh ini. Ya mulai dari 2003 itu, karena Franz Sisir itu besar dari dunia pelayanan. Sama kita berarti Om ya. Ya, jadi sampai dari pelayanan itu akhirnya, dulu kan ada acara solusi ya di SCTV. SCTV ya. Dulu mulai masuk dari situ. Ya pokoknya Franz Sisir ini Tuhan yang angkat lah melalui pelayanan. Amin, amin. Jadi, jadi Om mulai dikenal di dunia per televisian ya? Itu dari pelayanan dulu. Dari pelayanan akhirnya Tuhan mulai angkat. Jadi ya sebenarnya sampai sekarang ini, saya boleh bilang, orang tahu Franz Sisir itu proses Tuhan yang kasih buat saya. Kalau aku ya, impresi pertama banget ketemu Om Franz ini. Image-nya orang itu kan sama orang Papua itu kan keras, menyeramkan gitu. Ini Om Franz ini yang menurut aku, impresi pertamanya itu benar-benar halus loh. Cool. Enggak, beda. Kalau cool mah, gue cuek yang cool. Beda gitu loh. Ini memang gaya bicaranya juga halus. Itu gimana tuh Om? Apa karena Om tadi pindah-pindah itu atau memang ada yang lain Om? Om itu halus banget loh. Ya, saya ini karena, ya saya dari Papua, tapi maksud saya ini saya kan orang yang dari latar belakang broken home gitu. Jadi, saya lebih tahu posisi saya itu siapa. Kasih musik dulu. Terus, 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 terus. Iya, jadi ketika melalui pelayanan terus sampai saya bisa keliling kemana-mana, saya tetap tahu saya siapa. Humble ya Om ya. Ya, artinya kalau bukan Tuhan Yesus kan, kalau bukan Tuhan kan gak mungkin lah. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Jadi, pokoknya sampai saat ini. Om pegang teguh itu ya? Saya masih pegang itu karena, semua karena Tuhan lah. Terus Om, kalau setelah Om ke Jakarta, itu kan pasti kan perbedaan yang sangat signifikan ya dibanding di Papua gitu. Itu adaptasinya gimana Om? Itu susah gak buat Om? Memang susah, tapi karena memang saya harus lewatin jadi, saya harus lewatin jadi, kalau secara manusia susah. Beda dari Papua, ya kan waktu saya tahun 85 saya naik kapal ke Surabaya terus tinggal di Blitar, ini kan dua alam yang beda. Beda banget. Biasanya saya hidup di laut, terus saya mesti pindah hidup di suasana di sawah-sawah, dengan dulur-dulur konco-konco yang itu beda sekali. Tapi itulah hebatnya Tuhan, memang Tuhan yang ngatur jadi, ada saja selalu ada cara Tuhan untuk saya harus hidup dengan alam itu. Suka tidak suka, saya harus lewatin. Arti, Om gak butuh waktu lama untuk adaptasi itu ya? Tidak, tidak. Cepat beradaptasi ya? Buktinya tadi sama orang-orang yang di sekitar sini, teman-teman Yonki Show, banyak yang ngomong Jawa, Om Fras langsung jadi ngomong Jawa. Om, lewat sisir itu Tuhan nangkat hidup Om Fras sampai di mana? Aduh, Tuhan sudah bawa yang paling terdekat Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Italy sampai ke Pulau Malta. Pulau Malta? Ya, sudah sampai di sana. Karena Kepulauan Malta. Ke Queens, New York, Atlanta, San Francisco, Sacramento. Wow. Itu karena pelayanan. Om, boleh tahu gak satu aja, di Singapur itu event apa? Di Singapur itu dulu ada relasi aja, relasi yang punya acara, pengusaha-pengusaha Papua lah. Tapi mereka punya relasi dengan Singapur, bawa ke sana, jadi itu tahun 2000 berapa itu ya? 2002 apa 2003? Soalnya gue lihat Om Fras juga bener-bener dapet promosi dan berkat Tuhan tuh waktu ini Bang, De. Acara terdekat dia di Singapura yang gue tonton, yang sampai semua orang happy banget, sampai semua orang terheran-heran. Dari MC sampai juri terheran-heran. Itu acara apa Om namanya Om? Biar Om Fras yang sebut, gak usah gue yang sebut. Kalau itu kemarin, tahun 2019, itu puji Tuhan, Tuhan Yesus percayakan saya untuk mewakili Indonesia di Asia. Acara Asia Segatalan. Wow, 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 keren. Dan puji Tuhan, saya sampai semifinal. Oke. Ya itu. Berarti ketemu David Foster dong? David Foster, Anggun C. Sasme, sampai misalkan. Jadi ini sama-sama alumni nih ya. Alumni, alumni. Oh iya. Tapi kalau untuk ini, dia lebih senior, Om. Oh, biasanya. Dia lebih senior, ya kan? Tapi ini lebih unik Bang. Kalau duluan-nya duluan lu kan? Iya, 2015. Ah, siap. Om Frans 2019. 2019. Itu lewat siapa Om? Kalau boleh tahu maksudnya, institusi mana yang bisa tarik Om Fransio? Atau Om Frans yang punya kemauan sendiri atau gimana? Jadi sebenarnya lagi di rumah, terus tiba-tiba ada yang telepon. Itu cara Tuhan lah ya. Om Frans ini ada satu event, boleh ikut kah? Acara Asia Segatalan. Ah, boleh. Dia bilang nanti Om Frans coba-coba dulu ya. Saya bilang ya coba. Jadi saya masih ingat waktu audisi di Gor ini mana? Mana? Gor ini yang bulungan. Oh. Nah, itu kan di tes saya itu dari panitia kan, dari tim juri kan dari Malaysia sama Singapura datang tes di situ. Saya bilang, Om Frans nanti tunggu kalau ada telepon berarti berangkat. Saya bilang, tiba-tiba berapa, satu minggu, tidak sampai satu minggu lah, terus ditelepon langsung berangkat ke Malaysia. Oh, jadi berapa lama Om di sana untuk proses itu semua? Di sana kan sudah langsung ada pelatihan-pelatihan dan langsung penyisihan. Jadi penyisihan di Malaysia. Malaysia, terus acaranya di Singapura ya? Di Malaysia. Malaysia juga. Begitu masuk semifinal baru ke Singapura. Terus lagu apa yang Om pertontonkan lewat sisir sama? Jadi di sana. Bung, David Foster. Bung. Jadi di sana kan mereka bilang nanti mereka ngurus apa itu hak cipta apa lagu-lagu apa yang bisa dibawakan. Akhirnya mereka bilang lagu, mereka ngurus dan lagu Sway. Apa terus, aduh ada lagu slow satu apa itu. Ada yang di Youtube ada yang semifinal. Sway. Sway, kemudian. Coba kita mainkan. Apa terus terakhirnya itu Kuwando-Kuwando. Coba kita main lagu apa nih? Kuwando-Kuwando boleh nih. Karena gue penasaran bang, itu kan lagu internasional tuh. Dimainkan pakai sisir. Nah gimana nih? Saya ikut Om Frans aja. Lagu apa ini? Kuwando-Kuwando. Kuncinya saya ikut. Coba. Terima kasih telah menonton. 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 Lagu internasional. Dimainkan oleh Putra Papua. Dan dengan alat musik yang dianggap orang sebelah mata sebenarnya. Terus tanggapannya Foster pada saat itu waktu Om nyanyiin, bawain lagu itu gimana Om? Juri-juri lainnya? Kalau waktu penyesihan, itu kan saya main lagu, kalau penyesihan, Fly Me To The Moon. Itu terus yang protes David Foster. Karena mungkin dikirain itu mungkin acting atau apa. Tapi begitu selesai pulang, terus dia bicara-bicara dengan Anggun. Langsung Anggun kasih sisir sama plastik. Begitu dia coba tidak bisa. Langsung dia bilang, aduh saya menyesal-saya salah nilai kemarin. Karena dia yang tekan X kan. Buzzer ya? Iya, iya. Jadi akhirnya dia belum aduh saya salah kasih nilai. Gak segampang itu. Gak segampang itu ya. Berarti Anggun sekarang langsung ngebelain Om France lah ya? Iya, iya. Makanya begitu kalau lihat di semifinal, diakui bahwa dia salah. Dan diakui bahwa memang luar biasa. Cuman waktu itu dia bilang ya sekarang penilaian karena voting. Jadi semua terserah. Itu mah. Biasa. Biasa lah. Biasa lah. Nah terus untuk, kalau Om juga kan sangat menjadi hero buat para musisi-musisi Papua, musisi-musisi Timur kan Om ya. Itu siapa sih yang gak kenal Om France untuk apa namanya teman-teman kita musisi di Papua? Nah kalau sekarang itu kan banyak fenomena perkembangan lagu-lagu Timur lagi naik banget yang sifatnya menasional gitu ya Om ya? Iya, siap, siap. Itu kalau Om melihatnya sekarang gimana tuh Om? Apakah Om akan, apakah Om udah terjun di situ atau memang Om hanya pantau-pantau saja? Iya, saya kalau saya pribadi saya bangga ya dengan. Iya kan Om, lagu-lagu yang kayak kita kemarin main itu ya Om ya. Yang siapa, si Purba itu Om siapa Om? Mace Purba. Mace, itu kan lagunya juga viral kan. Iya, jadi. Gitu ya. Saya salut sama mereka gitu. Jadi walaupun senior tapi saya hormat dengan karya-karya mereka, dengan dunia sekarang ini dunia-nya mereka. Tapi puji Tuhan mereka juga kami selalu kolaborasi dan saya dengan musisi-musisi muda, musisi-musisi milenial Papua itu saya dekat sama mereka. Jadi kalau saya jalan kemana selalu saya welcome, mereka welcome sama saya karena saya, ya itu sih karena saya bilang saya dasarnya pelayanan. Jadi saya mau merangkul semua dan mereka juga sangat senang. Karena gue ngeliat sendiri loh Yom, gue ngeliat sendiri pernah suatu saat kita main satu acara Yom ya, yang natal yang di daerah BSD. Nah itu kan acaranya banyak mengundang para penyanyi-penyanyi milenial yang dari Papua. Itu memang sama Om Frans hormat sekali, gue liat sendiri. Hormat sekali, dan memang pantas banget dihormati. Karena satu, unique, yang kedua senior, terus yang ketiga, gue baru ingat Bang. Momen pertama gue ketemu Om Frans adalah di kantor polisi. Betul, betul. Main lu disana? Di kantor polisi dan apa ya Om, natal waktu itu ya? Iya di Natal. Tanjung Duren Kak? Tanjung Duren, iya acara. Jadi harusnya gue main sama yang lain Bang. Terus tiba-tiba Om Frans gak punya pemain keyboard apa gimana. Betul, iya. Terus aku bilang, yaudah Om, aku iringin aja. Dia sampai, adik, Om Frans mau kasih ini. Enggak, gak usah, ngapain Om. Orang kita cuma jamming-jamming kok gitu. Supaya ini akhirnya disitu kita tukeran nomor WA. Kita happy-happy bareng. Kita akhirnya, yaudah gitu. Dan baru ketemu lagi sekarang. Nah ini kan siapa tau kan nanti kita bisa berkolaborasi ke depan ini Om nih. Terus kalau musik Papuanya sendiri gimana Om, tanggapannya Om? Musik Papua, ya... Ya bagi saya sih sekarang luar biasa ya. Luar biasa dan... Apa namanya, saya selalu khususnya yang tekanan anak muda selalu... Mereka tunggu kalau misalnya saya ke Jayapura, selalu saya kumpul ngopi-ngopi bareng dengan orang. Tetep ya. Dan kita mau selalu kolaborasi. Jadi kemarin ada... Iklimnya kayak apa sih Om? Kalau di Jakarta kan maksudnya di Jakarta, di kota-kota besar itu kan kita kegambar ya Om ya? Ya. Kalau iklim musiknya kayak apa? Misalnya di Bandung kan kita juga udah kegambar. Kalau di Papua itu bisa jelasin, ceritain gak Om? Kayak apa sih iklim bermusiknya? Sekarang karena dengan digital sekarang itu. Jadi sebenarnya tidak kalau jauh juga sih di Papua, di Jayapura. Dan ya sudah maju dan bersaing juga sih. Bersaing dan mereka produksi-produksi sendiri tuh Om ya? Produksi luar biasa. Sekarang luar biasa di Jayapura. Banyak lagu-lagu timur sekarang yang kayak itu Yung lagu itu cowok main kan? Jangan ganggu. Lu tau gak lagu itu? Gak tau, gak tau. Jangan ganggu. Gak tau. Gak tau. Om, lu ngundang timur tapi gak ngulik. Om Franz. Gimana? Aku mau tanya nih. Om Franz sendiri udah punya single belum? Single atau lagu-lagu yang Om Franz produksi sendiri untuk pakai nama Franz Sisir gitu? Ada, saya punya album. Itu ada di Youtube. Nanti kalau, tapi lagu-lagu daerah. Ada, saya kerja sama Yocena Amos. Jadi ada berapa lagu album. Jadi saya punya album. Ada album solo. Namun, apa berhenti sebentar karena Covid. Jadi tadinya itu mau, setelah album itu mau konser keliling di Papua. Tapi lebih cepat Covid akhirnya lagi mandek. Kita doakan Covid segera meredah. Maksudnya meredah dalam arti konser belum dibuka lagi. Supaya Om Franz kita konser sama-sama. Jadi di album saya itu, saya coba untuk tunjukkan bahwa Papua itu terbuka buat musisi-musisi dari mana aja. Jadi di situ ada lagu Ambon, ada lagu Menado, ada lagu Papua ya. Tapi ada lagu Batak. Lagu Batak itu saya ciptakan sendiri. Oh iya. Mama yang baik hati. Terus ditranslate sama ada teman pelayanan, si Krisman. Oh Krisman. WLD Glow. Dia yang translate ke Bahasa Batak. Jadi kalau Indonesia kan mama yang baik hati. Tapi di translate ke Bahasa Batak jadi Inang Naburju. Inang Naburju. Jadi di album itu Om banyak bahasa gitu ya. Iya, jadi beda ada beberapa bahasa tapi saya bisa bawain semua. Tapi memang kalau saya lihat orang Papua, welcome sih ya. Maksudnya kebuka gitu ya Om ya untuk perkembangan-perkembangan musik ya. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan lagu-lagu rohani, wah itu lebih cepat lagi tuh. Iya. Lagu-lagu rohani timur kan, waduh. Semua. Kayak. Ra'amana refo. Ra'amana refo. Ra'asi wanyesis. Ra'asi wanyesis. Ra'amana refo. Ra'amana refo. Ra'asi wanyesis. Ra'asi wanyesis. Nemah semuatai. Nemah heyutai. Borbaro. Ra'amana refo. 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 Itu bahasa dari Sorong Beda-beda bahasanya Waktu Oh pantesan Waktu itu aku pernah diundang klinik di Sorong Begitu aku main Kan gue mukanya putih sipit gini bang ya Dateng Oke klinik Aku emang gak kasih tau siapa-siapa Gara-gara kita main di Mawar Syaron Waktu itu om ya kita ya Kita main di Mawar Syaron Om bawain lagu itu Ingat gak? Iya-iya betul Iya terus gue inget terus lagu Tapi yaudah waktu JR gak gue mainin Waktu makan-makan Wah tapi makan-makan Papua sadis Terus lagi makan-makan gitu Adek mau main lagu apa? Ah gak tau nanti liat aja lah Begitu gue naik Oh langsung gini Wow Adek kok adek tau kami pulagu Kita orang pulagu Betul-betul Ternyata itu Sorong ya om ya Sorong ya Dan memang saya kebetulan di Sorong Waktu itu Gini-gini Gitu Wai Baru tau Iya beda-beda bahasanya Nah si om ini Apa Termasuk banyak tau tentang itu Misalnya kita waktu Waktu apa ya om ya Yang om jelasin sama Oh ini Kalau pegunungan Bla 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 Om jelasin gitu kan Iya Emang beda-beda ternyata Nah kalau itu om Gak ini intermezzo aja Kalau lagu Apuse itu Maksudnya Papua apa deh? Itu dari Biak Biak ya? Iya dari Biak Biak ya Tapi Dari semua Papua Gue suka bang Semua daerah Papua Dengan ikannya Gue tuh pecinta ikan Musik Ikan Seafood-seafood Yang seger-seger Wow Kaya banget gitu Itu kalau denger cerita Temen-temen yang di Raja 4 ya om ya Kalau ngeliat Lautnya tinggal mau nangkap Ikat pakai tangan aja Dapet Om Siap-siap Saya berdoa lewat podcast ini Dan saya juga berharap ya Kita punya show berdua di Papua sih Amin Gue pengen banget ke Papua soalnya bang Amin Bisa Lihat ikannya enak banget Nah lo Lo mau dengerin gue gak? Gimana? Lo mau gak? Bisa berangkat berdua Bisa Sekarang mainkan lagu Papua yang lo tau Tapi jangan lagu rohani Oke Mainkan dikit aja Sekalian closing Oke siap Jadi terima kasih Kakak-kakak Saya bangga sekali bisa Satu ya Satu Luar biasa Luar biasa Saya bangga sekali bisa punya undang Saya pun kakak dari Papua nih Luar biasa Nama kakak Francisin Kakak terima kasih sekali Semua datang di adep muacara Dikit orang muacara Sukses selalu buat kakak Sukses selalu Buat kamu orang semua Pemirsa Youtube Yonki Show Dimanapun kamu orang semua berada Boleh subscribe ya Kita orang punya Youtube Dan tonton terus Yonki Show Lewat handphone Laptop anda Dan lewat apapun Yang penting pulsanya ada Ya Luar biasa Thank you banget Tom Francisin Danke 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 banyak Hey Pemirsa Yonki Show Kita orang kedatangan Francisin Hey Pemirsa Yonki Show Kita orang kedatangan Francisin Putra Papua Hebat sekali Unik depu Kebanggaan Sisir bukan For DP rambut Tapi for Main Musik Sisir Francisin Musik dan Sisir Bye Bye Bye